Tanaman indoor atau tanaman dalam ruangan sangat digemari karena dapat meningkatkan dekorasi interior Anda dan membawa nilai estetika dalam sebuah ruangan. Namun ternyata, tanaman khusus ini tidak dianjurkan karena dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan Anda. Jika belakangan ini Anda telah mengikuti tren terbaru, terutama di media sosial, Anda akan tahu bahwa tanaman indoor saat ini menjadi tren di kalangan ibu-ibu muda yang banyak menghabiskan waktu mereka di rumah karena pandemi COVID-19. Salah satu yang paling viral adalah Sansevieria atau secara lokal dikenal sebagai tanaman lidah mertua atau disebut juga sebagai lidah jin. Sedangkan di luar negeri, tanaman ini bernama Snake Plant Care. Tanaman ini diakini sebagai tanaman paling bagus menyerap polusi udara. Namun, dengan tren terbaru ini, ada juga banyak kesalahpahaman tentang manfaat memiliki tanaman di dalam ruangan yang muncul. Yang paling banyak dibicarakan adalah manfaat kesehatan yang berlebihan atau keliru. Bahkan ternyata, meskipun menyimpan manfaat luar biasa, tanaman ini juga menyimpan bahaya tersembunyi. Dan tanaman lidah mertua ini sebenarnya bisa menimbulkan ancaman kesehatan. Penanaman Sansevieria di dalam ruangan dapat menyebabkan mikroorganisme yang mempengaruhi kesehatan manusia. Dikutip dari World of Bus melalui temuan ahli kimia Malaysia, Dr. Fatimah Salim, ketika tanaman ditanam di dalam ruangan di dalam sebuah pot dengan tanah. Tanaman itu akan menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi mikroorganisme ini. Peneliti dari WTM ini lebih lanjut menguraikan bahwa tanah yang digunakan akan menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme yang paling kondusif. Berkat campurannya dari kandungan organik, anorganik, dan mineral yang tinggi, semua jenis tanah dihuni oleh berbagai mikroorganisme, seperti bakteri, ganggang, jamur, protozoa, actinomycetes, dan siliata. Untuk setiap gram tanah subur mungkin mengandung hingga 10 miliar sel mikroorganisme, terutama di dekat ruzul sper atau akarnya. Karenanya itu, sebabnya tanah tidak boleh disimpan di dalam ruangan, terutama di antara mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah. Mikroorganisme ini dapat dengan mudah mempengaruhi kesehatan mereka. Nah, jika Anda masih ingin memiliki tanaman dalam ruangan, Dr. Fatimah merekomendasikan alternatif ini sebagai gantinya, yaitu leka, kokopit, perlite, ini dapat ditanam tanpa tanah, atau melalui teknik hidroponik yang akan mengekang penyebaran mikroorganisme. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini memberikan kita pemahaman, bahwa tidak semua yang baik itu akan selalu baik, tetapi malah yang kita rasa baik, bisa saja menyimpan bahaya ancaman kesehatan. Sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya.